Jalan dan jubatan bujangga yang telah lama ditunggu oleh masyarakat berau, akhirnya dipastikan akan rampung pada akhir Desember 2017 ini. Bahkan, Sabtu 23 Desember 2017, mulai pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Tengah tadi, telah dilakukan uji coba terhadap jalan dan jembatan tersebut. Set Manajer PT Bangun Cipta Kontraktor untuk Proyek Jalan dan Jembatan Bujangga, Beni Hidayat yang ditemui Benus TV di lokasi kegiatan mengatakan, uji coba tersebut dilakukan atas dasar permintaan dan kesepakatan pihaknya dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPCN 12 Balikpapan yang menangani jalan dan jembatan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Uji coba ini dikatakan Beni berfungsi untuk mengetahui di mana kekurangan jalan dan jembatan bujangga yang masih perlu dilakukan penanganan. Sehingga saat nanti jalan dan jembatan bujangga dibuka untuk umum, sudah tidak ditemukan lagi kekurangan-kekurangan. Terkait penggunaan jalan dan jembatan, Beni mengatakan, sebenarnya mampu dilewati muatan 30 ton. Pasalnya, yang saat ini dibangun merupakan jalan dan jembatan kelas 3A. Namun demikian, keputusan terkait kendaraan yang boleh melintas menjadi ranahnya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Berau. Sebelum jalan ini dibuka untuk umum, itu akhir tahun nanti, atau sesuai dengan keputusan dari di APU, kapan jalan akan dibuka, ini sudah selesai. Rencana memang akhir tahun, tapi untuk tanggalnya kita menunggu keputusan dari Balai PJN 12, yang membawahi dari jalan ini. Kalau untuk segi jembatannya sih sebenarnya 30 bisa ya Pak ya, cuman kan tidak mungkin kita maksimal. Nah, tapi nanti masalah ini Pak, nanti biasanya dari pihak PU yang menetapkan. Walaupun dia daya tahan sampai 33 liga, cuman kan biasanya dari Dinas ada evaluasinya untuk menetapkan berapa ton. Terkait kesan lamanya waktu pekerjaan, Benny mengatakan, sebenarnya untuk pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan tidaklah lama. Yang lama itu justru ada pada perencanaan dan pengambilan keputusan. Pasalnya, semua harus diperhitungkan dan dievaluasi secara matang, agar umur konstruksi jalan dan jembatan Bujangga benar-benar tahan lama. Tak seperti kejadian terhadap jalan dan jembatan Bujangga di waktu lalu, yang umurnya tak sampai satu tahun. Selain itu dikatakan Benny, dari rencana awal pembangunan sepanjang 100 meter, pihaknya justru harus membangun sepanjang 200 meter. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Grau, Rahmat berharap agar selama uji coba hingga nantinya jalan dan jembatan Bujangga secara resmi dibuka untuk umum, seluruh pihak dapat memberikan masukan bagi PPK maupun kontraktor pelaksana pekerjaan jika memang masih terdapat kekurangan-kekurangan di jalan dan jembatan tersebut. Terkait peruntukan jalan dan jembatan Bujangga, Rahmat mengatakan jalan dan jembatan tersebut sementara ini hanya diperuntukkan bagi kendaraan dengan muatan tak lebih dari 8 ton. Namun demikian, pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan jika memang memungkinkan bisa saja nantinya, kendaraan besar bakal melewati jalan dan jembatan Bujangga. Kita patut bersyukur ya, bergembira dengan hampir selesainya pekerjaan ini. Saya tadi pagi dikoordinasi juga dengan pimpinan atau kepala dinasa perhubungan ya, beliau menyampaikan, mungkin bagusnya ini ada portalnya gitu ya, karena memang harus kita batasi dulu yang jalan di sini nanti untuk kendaraan dengan tonasi yang tinggi silahkan lewat jalan Sultan Agung. Di sini nanti kendaraan-kendaraan yang biasa saja. Dan menurut keterangan PPK-nya Pak Wofle, portalnya sedang dibuat. Jadi insya Allah nanti kalau portalnya jadi, ya tetap dipasang portal ya, untuk menjaga supaya jembatannya tetap berusaha seperti biasa. Miko Agustinanda, BNHTV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.